Kalau misalnya seringkali orang menyebut air mengalir sampai jauh, itu tidak bisa tanpa mengutip, itu kata-kata keseng. Di mana pun Anda berada, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali pada acara yang tentunya Anda tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan, UMK Talks Academy. Saya Sudarman SPD-MID akan memandu Anda hari ini untuk membahas sebuah topik yang baru, namun tentunya masih terkait dengan pembahasan pada topik sebelumnya. Dan tentunya saat ini sudah bersama saya, narasumberan dalam kita, the one and only, siapa lagi kalau bukan, Profesor Ali Soka, MAPHD. Langsung kita sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik-baik Mas Derman, baik-baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah Prof, sehat. Baik, Prof. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan mencoba membahas topik yang baru, namun masih terkait pada topik pembahasan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang quotations atau penggunaan kutipan pada bagian metode dalam penulisan jurnal artikel. Baik, Prof. Mungkin sebagai pembantik, Prof. Pertanyaan sederhana dari saya, sebenarnya kutipan itu apa, Prof? Tujuan apa sih kita harus menulis-penulis kutipan? Monggo, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini memang nampaknya sederhana, tetapi seringkali malah terlalu sederhana sehingga terabaikan. Benar, Prof. Pertanyaan Mas Dharmani mungkin belum tentu bisa disawab, loh, yang karena tidak, Prof. Kalau diperhatikan nih, sepertinya kutipan itu apa, mungkin pertanyaan itu lebih mudah dijawab daripada kenapa kita mengutip. Kutipan itu apa, dan kenapa kita mengutip. Yang pertanyaan kedua ini, saya yakin belum banyak yang bisa menjawab dengan tepat ya. Kalau kutipan itu apa, ya kan tulisan orang lain dalam tulisan kita. Itu mungkin definisinya ya. Jadi artinya bahwa bukan milik kita, tapi meminjam dari milik orang lain. Ya, itulah namanya kutipan. Kalau misalnya seringkali orang menyebut, air mengalir sampai jauh, wah itu tidak bisa tanpa mengutip, itu kata-kata keseng itu. Karena tampaknya itu sudah dipatenkan. Itu kutipan ya. Tapi mungkin yang lebih penting lagi, kenapa kita mengutip. Mengapa kita mengutip ya. Ini sepertinya saya ambilkan dari buku yang saya ambilkan, judulnya I Teach What I Believe. Tapi yang saya sampaikan ini belum tentu semuanya ada dalam buku. Jadi ini improvisasi, Mas Darman, tergantung Mas Darman menanyakannya seperti apa. Tapi saya senang dengan pertanyaan, Mas Darman itu biasa kelihatannya. Ya, tapi justru itu. Terapet kan, apalagi di rangkaian ketiga tadi. Jadi kutipan itu menghadirkan tulisan orang lain yang kita kutip begitu saja, atau kita paraphrase. Jadi ada istilahnya itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yang kita, ya tulisan orang lain kita hadirkan dalam tulisan kita. Kalau kemudian yang tidak langsung itu ide orang lain yang kita peroleh dari tulisan mereka secara langsung, kemudian kita hadirkan dengan kata-kata yang berbeda, yang disebut dengan memaraphrase. Nah, kemudian gunanya untuk apa? Ini yang paling penting, yang paling penting adalah agar kita tidak dianggap lagiat. Nah, ini. Tentu ada juga yang mengatakan ini ya untuk menghormati. Ya, tentu. Lagiat itu kan tidak menghormati milik orang lain. Namanya nyuri, gitu ya. Kalau kemudian kita menyebut itu punya siapa, maka itu tidak lagi disebut mencuri. Tetapi justru menghargai bahwa itu adalah milik orang lain. Nah, sekarang masalahnya kutipan dalam bagian mendeskripsikan metode penelitian dalam karya ilmiah. Jadi karya ilmiah bisa ada skripsi tesis disertasi atau karya ilmiah dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal. Nah, sekarang fokusnya itu. Jadi kutipan dalam bagian metode. Pertanyaannya juga seperti mas Darma tadi. Apa itu kutipan dalam metode? Dan kenapa kita mengutip? Mungkin ditambah lagi. Apa yang perlu kita kutip? Jadi pertanyaannya menjadi tiga ya mungkin. Itu pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya, Prof. Oke, silakan Mas Darma. Iya. Ini kan banyak banget informasi, Prof. Tentunya literatur yang kita gunakan banyak banget informasi yang bisa kita masukkan di dalam tulisan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua informasi itu bisa kita kutip? Nah, ini bagus pertanyaan ini. Pertanyaan yang mungkin tidak terpikir oleh banyak orang ini. Ya. Jadi, apa namanya? Kenapa? Gimana tadi? Dihulang lagi, Sobat. Apakah semua informasi yang kita baca itu bisa kita kutip dalam tulisan kita? Ini bagus ya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi ini. Pertanyaan itu bagus, tadi saya katakan bahwa pada dasarnya informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber itu ada juga informasi yang sifatnya masih milik pemberi informasi. Artinya, bahwa pada dasarnya itu belum menjadi milik umum. Belum menjadi pengetahuan umum. Jadi, kalau misalnya apa, katakanlah Semarang, informasi tentang kota Semarang, itu ibu kota Jawa Tengah. Sebuah jahat, itu tidak termasuk Jawa Tengah. Ini informasi yang sifatnya umum. Jadi, kalau kemudian itu kita temukan informasi itu dalam sebuah bahan acuan, itu tidak perlu kita kutip siap sumbernya. Karena itu informasi yang sifatnya umum. Tetapi, ya jadi, ya itu, itu tadi berarti tidak perlu menyebut sumbernya. Tapi kalau sifatnya belum umum, jadi artinya memang itu pendapat seseorang yang belum tentu menjadi pendapat umum atau temuan seseorang atau pemikiran seseorang, mungkin temuan ya, temuan seseorang yang belum menjadi bagian dari pengetahuan umum, ya, misalnya katakanlah air mengalir, air mengalir itu mungkin dulu temuan loh, tapi sekarang sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi, kalau itu masih menjadi temuan orang tertentu yang belum menjadi pengetahuan umum, belum semua orang tahu, maka perlu disebut sumbernya. Nah, ini terkait dengan metode tadi, metode yang harus dikutip atau tidak dikutip, atau dikutip itu artinya disebutkan sumbernya atau tidak dalam bagian metode, baik itu apapun karya ilmiahnya sebetulnya, khususnya untuk artikel di jurnal. Nah, begini, kalau kemudian tentang metode, pasti itu sumbernya, tebak pasti ada yang langsung menyebut buku-buku tentang metodologi penelitian. Tapi ingat, bahwa informasi tentang metode, itu juga bisa ditemukan di bagian metode dari karya ilmiah, skripsi tesis disetasi atau artikel di jurnal, yang sudah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal, yang sudah dalam bentuk laporan-laporan yang dianggap sudah terpublikasikan. Itu juga termasuk informasi tentang metode. Kalau informasi itu diperoleh dari buku tentang metode penelitian, dan pengarang yang beda-beda, tetapi bukunya tentang metode penelitian itu isinya sama, itu bisa saja sudah berarti menjadi pengetahuan umum. Begitu, jadi kalau misalnya katakanlah bahwa penelitian itu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh misalnya itu mungkin sudah menjadi pengetahuan umum, itu tidak perlu lagi didefinisikan. Tidak perlu lagi disebut sumbernya. Itu yang pertama. yang kedua, ada juga yang kemudian dalam metode itu penulis atau peneliti dalam bagian metode untuk karya ilmiah, baik skripsi, disertasi, atau artikel di jurnal, penulis itu mengutip begitu saja dari buku yang menyebutkan misalnya definisi tentang studi kasus, yang menyebutkan definisi tentang penelitian eksperimen, yang menyebutkan definisi tentang sampel dan populasi, misalnya, yang menyebutkan tentang prosedur melakukan penelitian tindakan kelas, misalnya. Tetapi sebetulnya itu tidak dijelaskan apakah peneliti atau penulis artikel, penulis karya ilmiah itu tadi melakukan itu. Itu yang kemudian menjadi bagian dari yang saya ingin sampaikan ini. Pada dasarnya, tujuan menulis metode itu bukan kemudian memaparkan kutipan-kutipan apapun ya tentang definisi, tentang prosedur, langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen. Sebetulnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan gambaran apakah yang betul-betul dilakukan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai di dalam bagian pendahuluan misalnya. Kenapa itu perlu dilakukan? Kenapa langkah-langkah atau prosedur atau kegiatan apapun yang sudah dilakukan oleh peneliti itu perlu dipaparkan? karena publik atau pembaca itu ingin tahu prosesnya seperti apa dan kalau kemudian ada peneliti lain ingin mereplikasi, mengulang kembali atau memverifikasi, mengecek benarannya, itu bisa dilakukan karena disebut. Jadi kalau hanya dalam bentuk kutipan itu kan tidak jelas apakah yang dikutip, langkah-langkah yang dikutip itu memang betul-betul yang dilakukan. Kalau misalnya langkah-langkah yang dikutip itu tidak semua dilakukan, maka penulis cukup mengatakan bahwa yang dilakukan dalam penelitiannya itu adalah sebagai berikut tapi tidak semuanya sama dengan langkah-langkah dalam buku tapi kemudian disebutkan adanya adaptasi sehingga akan lebih jelas bagaimana bagaimana yang memang betul-betul dilakukan. Tapi kemudian yang sisi lain tadi kalau kemudian metode penelitian itu definisinya langkah-langkahnya itu sudah menjadi pengetahuan umum buku apa saja yang dikarang oleh penulis yang berbeda itu sama isinya maka sebetulnya itu tidak perlu disebut sumbernya itu seolah-olah mengatakan bahwa penulis buku itulah yang kemudian betul-betul menciptakan langkah-langkah itu betul-betul menciptakan definisi itu padahal tidak buku-buku itu juga sepertinya kutipan dari sumbernya yang asli misalnya jadi ada dua hal ya ada dua hal sekali lagi yang pertama itu untuk memberikan keselesaan mengenai apa yang betul-betul dilakukan dalam melakukan dalam melakukan penelitian baik itu langkah-langkah atau kalau definisi itu definisi mana yang perlu dipakai dan yang kedua itu jangan sampai kemudian mengklaim bahwa yang dikutip itu pencetus aslinya itu si A atau si B atau si C padahal si A atau si B atau si C sebagai penulis buku itu itu juga mengambil dari bahan lain dari sumber utama gitu Mas Darman jadi itu sederhana seperti itu tapi mungkin memang banyak diabaikan hal-hal seperti itu ya betul Prof jadi apa tidak semua informasi yang kita dapatkan dari literatur itu bisa kita kutip ya Prof dalam tulisan kita ya sesuatu yang bisa dikutip itu jika informasinya memang merupakan milik dari si penulis itu ya Prof jadi bukan sifat informasi umum betul jadi ingin saya tambahkan jadi kalau kemudian ternyata metode yang digunakan itu adalah metode yang baru yang belum dibahas belum banyak ada dalam buku-buku tentang metode penelitian karena itu memang ciptaan peneliti yang kemudian melaporkan menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel di jurnal maka itulah yang masih perlu disebut sumbernya pada waktu mengutip itu kemudian masih harus perlu dikutip dan kemudian masih harus menyebut sumbernya karena itu masih belum menjadi milik umum masih belum menjadi pengetahuan umum jadi justru kalau kemudian ada kutipan-kutipan yang disebut sumbernya itu dalam daftar rujukan bukan dari buku-buku bisa juga itu walaupun tentang metode itu bisa juga dari artikel-artikel di jurnal yang terbit di jurnal-jurnal reputasi terbitan mutakhir itu mas termen ya baik prof terima kasih atas penjelasannya waktu kita juga sudah habis ini prof ya karena memang terlihat sederhana ya prof ya membahas kutipan itu tapi sebenarnya sangat kompleks ya oke baik prof terima kasih atas penjelasannya saya kira semuanya clear mudah difahami baik cerita sakit dimana pun anda berada terima kasih sudah menyaksikan episode ini terima kasih sekali kita harus dibatasi waktu kita akhiri untuk episode kali ini namun jangan lupa untuk tetap menyaksikan UMK Talks Academy pada episode-episode selanjutnya saya Sudarman SPD MED pamit undur diri sampai ketemu di episode UMKT Academy lainnya UMK Talks Academy forum yang orang jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Masterman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!